Yo, welcome to my channel dan di video kali ini gue akan ngebahas nih ya anime yang heroine nya itu tergila-gila sama karakter utamanya tergila-gila ini bisa dikatakan terobsesi ya yang dimana perasaannya itu merasa sangat suka pada seseorang dan dia itu sangat ingin memilikinya sendiri apapun yang terjadi ya terobsesi ini hampir mirip kayak posesif gitu ya kalau gak salah ya yang jelas heroine nya itu terlalu ingin memiliki si main karakter entah dengan apapun caranya itu so berikut anime yang heroine nya itu tergila-gila sama karakter utamanya tajibana marika ini merupakan salah satu seorang gadis yang peryang dan ceria ya walaupun dirinya itu mengidap sebuah penyakit yang lumayan serius ya awal pertemuannya dengan si raku ini bisa dibilang cinta pada pandangan pertama ya ketika mereka berdua saat kecil itu sering main bersama gitu ya raku ini selalu menyungkuk si marika itu hampir setiap hari ya karena si marika itu gak boleh keluar rumah gitu dan telah berjanji kepadanya untuk menikah pada saat mereka itu sudah dewasa dan setelah dewasa nih ya si tajibana ini nagih janjinya ke raku eh tapi rakunya itu malah udah punya pacar dan kampret kan berdasar fujak boy ya btw si tajibana ini terobsesi untuk menjadi istrinya raku tim tajibana mana suaranya momo devil look to love room momo merupakan anak kedua dari keluarga devil look yang memiliki poster tubuh yang ideal kawai perfect ditambah juga bodi yang aduhai ya ya momo ini jatuh hati pada pandangan pertamanya ketika ia itu sedang ngetes bagaimana sikap sebenernya si rito nah sampai setelah ia berhasil menguak sifat aslinya si rito pada akhirnya si momo ini jatuh cinta kepada rito karena memiliki sifat yang baik gitu ya walaupun cok fujak boy ya nah setelah itu momo itu makin ganas banget ke rito ya agresif gitu ya dogisaki kurumi dead left setelah nonton dead bullet ya kuah jadi tertarik sama si kurumi ya selain araranya ya masih samar-samar sih ya si kurumi ini karakter yang kayak gimana itu hanya muncul pas saat situasi itu genting doang ya kurumi ini merupakan karakter yang membuat rame dead left ya karena banyak yang ngejadian dia itu waifu kalian mungkin salah satunya ya untuk alasan tertentu si kurumi ini tertarik banget sama si shido mungkin karena penyelamat para roh atau gimana ya yang jelas kurumi ini lumayan sadis ya ya bukan lumayan sih tapi ya sadis banget gitu ya ana nih si komia si moneta si okuma ini gak sengaja mencium si ana yang sehingga membuat si ana ini sangat terobsesi untuk mendapatkan si okuma ya awalnya itu si ana ini ana senpai ini kalem ya dan penyabar gitu ya jadian dia rebus ya karena ciuman tersebut sampai-sampai si okuma ini hampir diperkosa sama si ana senpai ya ya walaupun okuma ini selalu kabur-kaburan terus ya jika sendirian doang sama si ana senpai ya terlalu agresif gitu ya apa yang kalian lakukan kalau kalian jadi si okuma pasrah aja atau lari Hiyama Akane Renai Bougun Kisnot adalah buku catatan yang memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang yang namanya ditulis di dalamnya itu akan jatuh cinta dan tanpa alasan apapun mereka akan berciuman buku sihir ini milik cupit bernama Guri suatu hari Guri ini gak sengaja menulis nama Aino Saichi seorang siswa biasa nah Guri ini gak memiliki pilihan lain selain membuat si Saichi ini segera mencium seseorang karena jika enggak maka Guri akan mati Guri pun meyakinkan Saichi untuk mencium Hiyama Akane gadis populer di sekolahnya yang ternyata seorang yang diri akut dan memiliki perasaan yang jauh lebih dalam pada Saichi nah kalau kalian di posisi Saichi kalian harus seneng atau was-was nih ya dapet jodoh sih tapi yang diri pos ya auto kabur dah gaza yuno mirai niki ratu dari segala ratu yandiri yang pernah gua temuin pas nonton anime ya dia ini merupakan heroine yang sangat sangat amat over yandiri terhadap si main karakternya yang akan menunjukkan sikap psikopatnya ini bila sang main karakternya itu dalam bahaya dikarenakan sifat nyayan diri ini ya si gaza yuno ini menjadi populer diantara para wibu besi kintil adakah yang disini waifu nya gaza yunoi komen coba dibawah kawai 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 Mia monster musume no hero nichijo si main karakter kurusu kimihito dilantik itu sebagai relawan program pertukaran budaya antar spesies gadis lamia manusia setengah hewan yang menyerupai ular bernama Mia itu datang untuk tinggal bersamanya kurusu ini ditugaskan untuk merawatnya nah Mia ini sangat terobsesi sama main karakternya saking sayangnya ya si kimihito ini selalu dipeluk dengan erat pakai ekornya ya dapat pelukan yang bikin bisa bikin mati itu ya karena kan ular men ya bayangkan ular ya apalagi ularnya itu gede ya tapi kalau ularnya kawai nggak papa sih ya gua peluk balik malah Hina plunderer asalnya yang agresif duluan itu si cowoknya Lix yang rabang-rabah si Hina nah Hina ini selalu ngindarin si Lix awalnya tapi setelah Hina tahu kebenerannya tentang siapa Lix sebenarnya dan wajahnya Lix ini Ike men Hina ini jadi lebih agresif ke Lix Hina jadi pucin ya sampai-sampai ingin buat anak sama si Lix nah pas Hina ini mulai agresif ke Lix malah jadi kebalikannya si Lix ini malah jadi sering hindari si Hina terus Lix jadi ciot ya di dalam hatinya Lix lah ini cewek waras apa kagak tiba-tiba ingin buat anak nah pelajaran yang kita dapat di anime ini adalah good locking adalah yang terpenting pastikan diri kalian glow up dan ikemen karena itu nomor satu bagi jiwi-ciwi nadeko shengoku bagai monogatari karakter heroine ini merupakan salah satu contoh seorang gadis baik yang tergila-gila karena cinta ya dasar bucin ya kayak si anak senpai tadi ya bahkan karakter ini mengaku cemburu terhadap Senjouhara Hitagi yaitu merupakan karakter yang sangat dekat sama si main karakternya nah karena nanedo ini dengan sifat obsesifnya sampai-sampai yaitu mengalami gangguan mental dan sampai ke level yang diri rasa obsesifnya itu ya ada yang diri lagi kabur ah Zero to Darling in the Frank sejak pandang pertama si Zero to ini tertarik sama hero dia itu merasa nyaman sama hero kali ya ya intinya si Zero to sama si hero ini didaktirkan untuk bersama dulu mereka saat kecil pernah bertemu maka dari itu mereka berdua itu nyaman satu sama lain dan merasa nostalgia satu sama lain hero adalah satu-satunya orang yang selamat saat berpasangan mengendalikan robot sama si Zero to Zero to ini nempel banget sama si hero ya agresif dan lumayan obsesif juga ya siapa yang waifu nya dinosaurus eh Zero to maksudnya selen hemein tatoe balas dungeon mainomura no saunan aku kira awalnya si hero ini kalem dan pendiem nggak taunya agresif banget dah ya si hero ini selalu mau nempel terus sama si main karakternya selen ini adalah putri dari suatu kerajaan yang kena kutukan sabuk kelas atas kelas tinggi ya kutukannya itu mukanya itu dilit sama sabuk dan itu susah banget ngelepasinnya nah saat si selen itu mau masuk ujian militer dia itu bertemu dengan loito yang nyelamatin selen saat terdesak diserang monster loito ini enggak sengaja megang si selen eh enggak taunya kutukan yang kuat itu tiba-tiba lepas nah karena loito itu sangat amat overpower boss ya ya memang si loito ini lemah di desa tapi terkuat di kota aneh kan ya karena itulah si selen ini mulai tergila-gila sama si loito karena kutukannya kelas atas dan kelas tinggi itu yang susah buat dilepas eh dengan mudahnya dilepas sama si loito btw bakal masuk list new waifu enggak si selen ini ya kawaii lucu sih tapi setengah yandiri bro ya skip gua tamaki aku neto geno yome wa onanoko janai to omota main karakternya yang bernama Nishimura Hideki yang ditembak sama aku di dunia game ya rasa waspas akan hut ya ya yang main berbatang gitu ya karakter karakter gamenya perempuan yang pertama ya jumpai di game dengan berat hati ya itu menerimanya ya karena si aku ini memiliki karakter yang imut di game tersebut dan saat COD ketemuan secara langsung secara real ya ternyata aku ini cewek kelas SS plus yang langka keberadaannya kawaii perhatian suka itikai tapi kadang dia itu suka posesif dan terlalu terobsesi sama si main karakternya aku ini menganggap pernikahannya di dalam dunia game yang tersebut seperti kenyataan di dunia nyata karena aku ini gak bisa ngebetain mana dunia asli dan mana dunia game Ruka Sarasina Kanojo Karishimas Ruka ini salah satu cewek yang kerja di rental pacar dengan alasan untuk meningkatkan detak jantungnya karena dia punya penyakit jantung yang gak bisa berdetak dengan kencangnya alasan Ruka kerja jadi rental pacar ya sepele juga sih ya Ruka ini berharap dengan kencang sama cowok yang gak dia kenal bisa membuat detak jantungnya Ruka ini berdeguk dengan kencang ya nah tapi setelah ketemu sama si Katsuya Ruka ini pertama kalinya merasakan detakan jantung yang sangat kencang setiap berada di dekat Katsuya jantungnya Ruka ini selalu berdeguk dengan kencang gak kayak biasanya dan jadilah Ruka seorang pacar trial atau pacarnya sementara si Katsuya terjadilah PHO antara Katsuya dan Chizuru ya Ruka ini terlalu posesif banget ya tapi di sisi lain gue itu merasa kasihan juga sama si Ruka ya ya mungkin itu aja list anime yang heroine nya terobsesi sama karakter utamanya jika ada tambahan komen aja di bawah dan jangan lupa like, subscribe, 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 share, subscribe kalian selanjutnya video bye bye sub indo by broth3rmax